Pusat perbelanjaan dan mal di DKI Jakarta kembali dibuka di pekan ke-3 Juni atau mulai 15 Juni 2020. Meski dibuka kembali, pengelola mal wajib menerapkan protokol kesehatan seperti yang dipersyaratkan. Pemprov DKI Jakarta pun menyiapkan sanksi penutupan bagi mal yang melanggar. Memasuki masa transisi PSBB, sejumlah mal di DKI Jakarta siap beroperasi kembali. Berdasarkan jadwal tahapan PSBB transisi, pembukaan mal dan pusat perbelanjaan dimulai pekan ke-3 atau 15 Juni 2020. Kamis kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kesiapan mal Emporium Pluit Jakarta Utara dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan pengecekan suhu sebelum masuk mal. Pengelola mal juga wajib membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas total. Juga pengaturan jaga jarak di eskalator, lift, dan area ibadah, serta toilet. Mal yang melanggar protokol kesehatan akan diberi peringatan, bahkan bisa dikenakan sanksi penutupan. Kami percaya bila pengelola pusat perbelanjaan disiplin, maka pengunjung akan ada rasa tenang. Kalau pengunjung ada rasa tenang, maka kegiatan perekonomian di pusat perbelanjaan akan bisa bergerak. Tapi bila pengelola mal tidak memberikan rasa tenang, rasa aman kepada pengunjung, maka pengunjung tidak akan datang ke tempat yang berisiko. Meski aktivitas mal dibuka, sejumlah tenan dikecualikan dan tetap dilarang dibuka. Di antaranya tempat bermain anak temporer, fitness center, dan bioskop, serta pameran dan resepsi acara. Di DKI Jakarta, total ada 80 mal dan pusat perbelanjaan yang akan buka pada 15 Juni mendatang. Tim Liputan E-News melaporkan.